Teddy Minahasa menjalani sidang nota pembelaan setelah dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum. General Bintang 2 tersebut membantah berbagai fakta persidangan, serta mengaku ada rekayasa dan konspirasi dalam kasus yang menjerat dirinya. Seperti apa nota pembelaan Teddy Minahasa di muka persidangan? Berikut ulasan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Dalam proses hukum yang saya alami ini, terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprosedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwal lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karir saya, dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya, bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya. Mati menjadi tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Setelah mendengarkan tuntutan, Sang General Bintang 2 akan memberikan pembelaannya di muka persidangan. Pembelaan diri seperti apakah yang akan Teddy Minahasa berikan setelah tuntutan yang dilayangkan kepada dirinya? Sebuah industri dan konspirasi menjadi judul notar pembelaan Teddy Minahasa di muka persidangan. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut mengaku adanya dugaan skenario untuk menjatuhkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Teddy merasakan ada banyak kejanggalan selama berlangsungnya proses hukum dari mulai penyidikan hingga penuntutan. Jenderal Bintang 2 tersebut mempertanyakan keterlibatan dirinya dan tidak mengetahui dari mana asal sabu tersebut. Bahkan ia mengaku tidak pernah melihatnya. Majelis Hakim Yang Mulia Dalam proses hukum yang saya alami ini terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprosedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwal lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya menghentikan karir saya dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya dengan demikian yang paling mendasar adalah dengan adanya penangkapan sabu 3,3 kg di Jakarta ini di mana keterlibatan saya mohon izin yang mulia kita ketahui bersama bahwa proses penyidikan kasus narkotika bermula kami ulangi bermula sejak adanya penangkapan dan terdapat BB narkotika ada padanya banyak narkotika berseliwaran tetapi jika tidak tertangkap tidak ada BBnya maka proses penyidikan juga tidak ada merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi Prawiran Negara ucap Teddy Minahasa saat membacakan pembelaan atas tuntutan hukuman mati dari kasus peredaran narkoba selama proses hukum berlangsung Teddy menyoroti perilaku Dodi dan Mama Supratman ayah Anda Dodi yang ia nilai sama saja perilakunya like father, like son cakap Teddy yang menjelaskan perilaku Dodi dan ayahnya yang membela diri dengan menyerang dan memberatkan orang lain surat terbuka Mama Supratman juga dapat dimaknai bahwa Mama Supratman meragukan independensi majelis hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini sehingga Mama Supratman perlu mengirim surat terbuka untuk mohon perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan judikatif like father, like son antara anak dan orang tua sama saja perilakunya yaitu membela diri tetapi dengan menyerang dan memberatkan pihak lain seandainya pada saat itu saya benar-benar melakukan intervensi atau hal buruk lainnya untuk kepentingan saya mengapa Rahma atau Mama Supratman tidak menolak atau tidak merejek panggilan telepon dari saya bahkan Mama Supratman merekomendasikan agar saya menghubungi Rahma dan mengapa pula Rahma masih mengangkat telepon saya jika itu untuk tujuan intervensi justru saya telepon Rahma adalah menindaklanjuti permintaan tolong Rahma untuk suaminya yaitu Dodi karena Rahma selalu mengeluh kepada istri saya kok Mas Dodi kena pasal berlapis saya merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi perawin negara ini yang mulia pernyataan Teddy dalam playdoy merupakan sebuah pembelaan atas keterangan Mama Supratman Ayahana Dodi di muka persidangan yang mengaku ditelpon oleh Teddy untuk mengajak bergabung dan akan menanggung seluruh biaya persidangan Pak Monijin saya Teddy Minahasa ada apa? halo? halo? ya pak halo? ya? saya Teddy Minahasa pak yang ada masalah dengan Dodi iya ada iya ada apa? itu cara bapak ya maksudnya? maksud saya maksudnya biar Dodi satu biar satu kuku sama saya semua biaya saya handle ini mas saya ini punya penyakit jantung ya dari mulai kejadian dari mulai kejadian saya tuh gak boleh nonton TV gak boleh dengar apa-apa sekarang ini yang menangani tuh istrinya oh saya telpon sama saja kalau gitu ya iya iya bapak percayakan saya saya juga tidak akan ya apa ya nyudutkan Dodi tidak pak saya tetep bantu juga bapak yang sabar ya pak iya iya saya hubungi sama pak iya 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 sebelumnya mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa telah menjalani sidang tututan dan dituntut hukuman mati oleh jaksa penutut umum jaksa penutut umum meyakini Teddy bersalah dalam kasus krederan narkoba yang menukar barang putih sabu dengan tawas seberat lima kilogram menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terus serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual menjadi perantara dalam jual beli menukar dan menyerahkan narkotika kolongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram dua menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan pembelaan sudah dibacakan proses persidangan sudah mendekati ujungnya kini giliran jaksa yang akan menanggapi pembelaan Sang General Bintang 2 mampukah kata-kata Teddy Minahasa meyakinkan Majel Sakim untuk menentukan putusan di akhir persidangan Pak Fikriyadi Subandi Kompas TV Jakarta Sub indo by broth3rmax